Di 30 kisah Rasulullah yang akan kita bagikan, kita akan berbagi makna cinta, pengorbanan, dan kebersamaan yang menginspirasi bagaimana cara kita berkeluarga. Kisah kesembilan, Keberkahan dalam Pernikahan Dikutip dari Siroh Nabawiyah Karyaseh Safiyur Rahman Al Mubarak Furi Dalam suatu waktu yang berabad-abad silam, di tanah Arab yang gersang, hiduplah seorang pemuda bernama Muhammad. Dia adalah pemuda yang jujur, penuh dengan kebijakan, dan dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Muhammad adalah seorang pedagang yang terampil dan tekun. Dia membawa barang dagangan dengan penuh kejujuran dan menjalankan bisnisnya dengan integritas yang tinggi. Di sisi lain kota Mekah, tinggallah seorang janda terkemuka bernama Khadijah. Dia adalah wanita yang bijaksana, cantik, dan sukses sebagai pedagang. Meskipun telah menjanda dan memiliki usia yang lebih tua daripada Muhammad, Khadijah masih memiliki hati yang muda dan semangat yang membara untuk mencapai kesuksesan. Suatu hari, kehidupan keduanya bertemu dalam sebuah peristiwa yang menakjubkan. Khadijah memperkerjakan Muhammad untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Muhammad bersama dengan pelayan Khadijah yang setiga, Maisaroh, pergi ke perjalanan yang mengubah hidup mereka. Di tengah gurun pasir yang tandus dan panas, mereka berhasil menjual barang dagangan dengan keuntungan yang berlipat ganda. Namun, lebih dari sekedar keuntungan material, pertemuan ini membawa keajaiban yang tak terduga. Khadijah yang menyaksikan kejujuran dan keberhasilan Muhammad, terpesona oleh kepribadian dan karakternya yang luhur. Dia melihat dalam diri Muhammad bukan hanya seorang pedagang yang terampil, tapi juga seorang pemuda dengan hati yang mulia dan bermartabat. Terpesona oleh kebaikan Muhammad, Khadijah memutuskan untuk menawarkan pernikahannya kepadanya, melalui perantara seorang sahabatnya, Nafisah. Khadijah menyampaikan niat baiknya kepada Muhammad. Awalnya, Muhammad merasa ragu karena perbedaan usia dan status sosial mereka. Namun, dengan dorongan dari sahabatnya dan keyakinan dalam hatinya sendiri, Muhammad menerima tawaran tersebut. Pernikahan antara Muhammad dan Khadijah bukanlah sekedar pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan yang diilhami oleh cinta, kejujuran, dan keberkahan dari yang maha kuasa. Meskipun diawali oleh perbedaan usia dan latar belakang sosial yang berbeda, pernikahan ini menjadi landasan bagi hubungan yang kokoh dan penuh kasih sayang. Dalam kebersamaan mereka, Muhammad dan Khadijah saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Mereka tidak hanya berbagi dalam keberkahan materi, tetapi juga dalam keberkahan spiritual dan emosional. Dalam kebersamaan mereka, mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai. Kisah Muhammad dan Khadijah juga mengingatkan kita tentang pentingnya memperhatikan pernikahan dan keluarga kita. Dalam dunia yang serba sibuk dan penuh dengan hidup pikuk, seringkali kita lupa untuk memberikan perhatian yang cukup kepada orang-orang yang kita cintai. Namun, melalui kisah ini, kita diajak untuk menghargai dan menghormati hubungan keluarga kita, serta untuk selalu berusaha memperkuat ikatan tersebut. Kita memperhatikan pernikahan dan keluarga kita dengan lebih baik, dan berusaha untuk membangun hubungan yang kokoh dan harmonis dengan orang-orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya, cinta, kejujuran dan pengertianlah yang akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang saling melengkapi, menghargai, dan tumbuh bersama di dalamnya. Terima kasih telah menonton!